Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang kaya, sedang berada dalam momentum penting. Di tengah gejolak global, negara ini semakin meneguhkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional. Namun, apa yang membuat era ini benar-benar istimewa adalah pergeseran ke arah transaksi dalam mata uang lokal. Mata uang rupiah yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai alat pembayaran lokal, kini semakin kuat dalam perdagangan internasional. Penguatan nilai rupiah adalah salah satu indikasi penting dari bagaimana Indonesia semakin diakui dalam dunia bisnis global. Kini, Indonesia bukan lagi hanya pemasok sumber daya alam, tetapi juga pengekspor barang jadi dan jasa tingkat tinggi. Kenapa kita mengembangkan lokal garansi transaksi di ASEAN? Not only with the, we are moving with the five, but also Vietnam, Brunei, and other Laos, Cambodia, all of the ASEAN, we're also using local currency trust because this is one of the management of the race. Currency depreciation. And that's why we are also with Japan, with China, and also in the future we are engaging with India because this currency is the first unit. One, that's why we're expanding local currency transaction to facilitate trade and investment. That's why ASEAN Development Bank, World Bank, other that investing in foreign direct investment can use this local currency, and then minimizing the cost of transaction. Second, we are expanding the use of this local currency transaction to offer choice of financial asset. So we have a close cooperation within Indonesia and People Bank of China. Number of companies, not only exchange of information, but also what we are now increasing the use of local currency transaction directly from rupiah with China, which is facilitative business and transaction in the investment as well as on the services sector. Pelaku usaha di seluruh negeri memperluasayam mereka ke pasar internasional, menciptakan peluang ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk lebih mencerminkan keadaan saat ini dan kebutuhan masa depan, Indonesia mempromosikan kerangka kerja transaksi mata uang lokal guna mempermudah transaksi bilateral. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Xi Jinping pada tanggal 27 Juli 2023 membuat hubungan dagang dan investasi kedua negara semakin erat. Salah satunya melalui MOU Advancing Indonesia China, Two Countries Twin Parks Corporation, untuk memperkuat hubungan investasi dan perdagangan. Semua tidak lepas dari peran China sebagai kontributor terbesar kedua investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2022 setelah Singapura, sekaligus mitra dagang terbesar Indonesia yang menyumbang paksa terbesar ekspor Indonesia dengan 23% saham dan sumber terbesar impor dengan 27%. Pembangunan infrastruktur yang pesat telah membuka pintu-pintu baru dalam perdagangan. Pelabuhan modern, jalur transportasi yang memadai, dan konektivitas digital yang akhirnya membuka tirai diplomasi finansial Bank Indonesia dan Bank Sentral Republik Tiongkok dalam upaya luar biasa untuk mengukuhkan transaksi mata uang lokal. Dalam sebuah pertemuan istimewa Indonesia-China Business Forum dan Courtesy Meeting dengan People's Bank of China, kedua institusi keuangan ini menjalankan peran kunci dalam memimpin revolusi transaksi mata uang lokal. Setelah 2017, kami mempunyai co-operasi melakukan pekerjaan antara Indonesia dan Bank Sentral Republik Tiongkok bagaimana kami bisa menjelaskan transaksi langsung dari rupiah uang lokal dari rupiah uang lokal dari rupiah uang lokal dari rupiah uang lokal membuat transaksi yang sangat efisien dan sangat cepat. dan kami mengembangkan juga di tahun 2020, setiap September, tahun 2020 juga mengembangkan. Dan esokori, kami akan menjelaskan orang yang baik. China akan mengembangkan các Korea lokal transaksi lokal. Perluasan implementasi transaksi local currency transaksi dalam transaksi ekonomi dan keuangan diakini dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal serta memperdalam pasar keuangan melalui aksesibilitas serta efisiensi transaksi. Bank Indonesia dengan visinya untuk memperkuat rupiah dan PBOC sebagai pengawal Yuan dan Reminbi telah menggabungkan kebijakan dan inovasi keuangan yang luar biasa. Kedua lembaga tidak hanya bicara, tapi bertindak. Penandatanganan Memorandum of Understanding yang menu mental membuka pintu untuk integrasi yang lebih erat antara ekonomi kedua negara. Ini adalah langkah penting memperkuat kedudukan mata uang lokal di panggung internasional, sekaligus merajut jaringan mata uang lokal yang kuat, menjembatani perdagangan yang lebih besar, dan mengambil peran kunci dalam perekonomian global. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.